Ada 50 gram kacang goreng 50 gram kacang goreng Dan 5 buah cabai keriting yang sudah digoreng Terus 2 bawang putih sama yang sudah digoreng Terus tambahkan 400 ml air Lalu kita blender sampai halus Kita blender Nah setelah di blender kita tuangkan ke wajan Ini saya airnya gak ditambahin atau gak dikurangin Tetap segitu Terus 50 gram gula merah Kita campurkan disini Ini bikinnya gampang dan simple Pokoknya ini bikinnya gak ribet Gampang dihafal Terus 1 senok teh bumbu kaldu 1 sendok 1 sendok teh saja Lalu setelah itu Setengah sendok teh garam Terus penyedap rasa Secukupnya Kalau misalkan kalian Gak mau dikasih Mecin atau penyedap rasa Gak apa-apa Terserah kalian Ini supaya sedap saja sih Terus Tambahkan 2 sendok sayur minyak Yang gede itu 2 sendok sayur Kita tuangkan Terus kita aduk-aduk disini Nah Sampai nanti airnya menyusut Seperti ini Nah ini airnya sudah menyusut Kalau misalkan sudah menyusut airnya Tinggal kita matikan kompornya Dan siap untuk dihidangkan Nah ini Ini somenya gak ada Adanya kentang, pare, kol, dan telur Jadi Kita Tuangkan diatasnya Bumbu Somenya Atau sambal somenya Atau bumbu kacang Terserah kalian Menyebutnya apa Ini bisa Untuk patagor juga bisa Untuk cilak juga bisa Nah ini dia sudah jadi Oke Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih Sub indo by broth3rmax